Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban IPS kelas 8 halaman 194-195 lembar aktivitas 17, aktivitas kelompok, kurikulum merdeka. Langsung saja kita baca soalnya kemudian kita jawab. Satu, buatlah kelompok secara berpasangan, dua orang. Dua, setelah mempelajari materi lembaga keuangan bank, terdapat beberapa materi yang perlu dipelajari lebih lanjut. Tiga, lengkapilah tabel berikut ini dengan mencari informasi dari berbagai sumber. Kita akan melengkapi materi pengertian contoh dari enam bank berikut ini. Langsung saja, yang pertama bank sentral. Pengertian, bank sentral adalah lembaga keuangan yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pengendalian kebijakan moneter suatu negara. Fungsi utamanya adalah mengeluarkan mata uang, mengelola cadangan devisa, dan mengimplementasikan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Contohnya, ada Bank Indonesia. Yang kedua, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Pengertian, Bank Perkreditan Rakyat adalah lembaga keuangan yang beroperasi di tingkat lokal dan biasanya memberikan layanan berperbankan kepada masyarakat kecil dan menengah. BPR fokus pada pemberian kredit kepada masyarakat secepat. Contohnya, ada Lumbung Desa, Bank Desa, Bank Pasar, Bank Kredit Desa, dan lain sebagainya. Yang ketiga, Bank Umum. Pengertian, Bank Umum adalah lembaga keuangan yang menyediakan berbagai layanan perbankan kepada masyarakat umum, termasuk penerimaan simpanan, pemberian kredit, dan transaksi keuangan lainnya. Contohnya, ada Bank BNI, BRI, dan Bank Danamon. Yang keempat, Bank Umum Milik Negara. Pengertian, Bank Umum Milik Negara adalah bank yang kepemilikannya berasal dari pemerintah suatu negara. Pemerintah memiliki kontrol penuh terhadap kebijakan dan operasional bank tersebut, contohnya Bank Negara Indonesia atau Bank BNI. Yang kelima, ada Bank Umum Milik Swasta. Nasional. Pengertian, Bank Umum Milik Swasta Nasional adalah bank yang kepemilikannya dimiliki oleh individu atau intensitas swasta dari dalam negeri. Bank ini dioperasikan dan dikelola oleh pihak swasta. Contohnya, ada Bank Mandiri, Bank Danamon. Yang keenam, Bank Umum Milik Swasta Asing. Pengertian, Bank Umum Milik Swasta Asing adalah bank yang kepemilikannya dimiliki oleh individu atau intensitas swasta dari luar negeri. Bank ini beroperasi di suatu negara sebagai intensitas bisnis asing. Contohnya, ada Bank HSBC, Citibank di Indonesia. Tujuh, Bank Umum Milik Campuran. Pengertian, Bank Umum Milik Campuran adalah bank yang kepemilikannya berasal dari gabungan antara pemerintah dan pihak swasta, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Contohnya, ada Bank Sentral Asia atau BCA, yang sebagian besar dimiliki oleh pihak swasta dan sebagian kecil oleh pemerintah. Oke teman-teman, mungkin sampai sini saja pembahasan kali ini. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang dimengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah dan sampai jumpa di latihan berikutnya.